Intro Hai teman-teman Orvalo, kembali lagi bersama saya Dania di Orvalo Channel Dan sekarang saya berada di tempat yang sangat keren dan sangat bagus Warnanya, lampu-lampunya Dan ini baza tahun baru Ini mulai kayak gini biasanya beberapa hari sebelum tahun baru Karena seperti kami sudah cerita di Rusia Kami paling merayakan tahun baru pada tanggal 31 Desember malamnya Dan untuk Natalnya untuk Ortodoks di tanggal 7 Januari Nah disini ada detail yang sangat-sangat penting dan menarik Karena kami bisa melihat kereta ya Bahasa biasanya kereta Sanyi Tempat buat Jet Maros Ya Jet Maros itu Santa Claus Rusia Tapi nggak ada hubungan dengan agama Menarik sekali itu Kalau Santa Claus kan itu ada beda ya Macem orangnya kakek jauh beda dari Jet Maros Maros itu dingin ya suhu yang sangat-sangat dingin Jadi kakek yang dingin ya kita bisa tercemah namanya Dan dia bawa hadiah Sama seperti Santa Claus ya Tapi dia nggak pakai binatang ya Samanya dia pakai tiga kuda Nah kalau Jet Maros dia selalu pakai kuda Dan kudanya selalu ada tiga tradisional Dan disini kami bisa melihat kudanya dan tempatnya untuk taruh barang Dan dia juga duduk di sana Percaya nggak sama ya Banyak anak kecil tetap tulis surat ke Jet Maros setiap tahun Untuk minta sesuatu kayak sebagai hadiah ya Tahun juga lucu kalau banyak orang tua pakai baju Jet Maros Dan datang ke rumah dan kasih hadiah Terus pergi keluar Baliknya kayak pakai baju normal Biasanya kayak Oh papa tadi saya ada Jet Maros yang datang Dan biasanya ayah yang main Jet Marosnya Dia kayak oh ya gitu ya Pura-pura nggak tau Dan sekali lagi tahun baru di Rusia Tidak ada hubungan dengan agama Ya ini hari yang semua merayakan Semua agama di Rusia merayakan hari ini Dan itu sangat-sangat keren Dan di belakang sini kita bisa melihat juga banyak-banyak dekorasi yang dibangun Disini sebenarnya lapangan ini kosong Kalau pernah nonton video kami tau ya Kalau ini lapangan biasanya kosong Dan ada tempat untuk main catur Dan juga yang paling cantik disini ada pohon tahun baru Yang sangat besar dan sangat indah dan sangat berwarna Nah yang seru di tempat ini selalu juga ada konser Ada bazar bisa beli minuman Bisa beli makanan tradisional Bisa beli ole-ole Dan yang keren juga tadi semua barang kami diperiksa Di scan Jadi ya Alhamdulillah semoga ya disini Semua periksa itu benar-benar ya Dan aman Banyak polisi di parkiran juga ada polisi yang jaga Jadi kita bisa santai untuk menyikmati Dan juga suasananya sangat luar biasa Sekarang nggak dingin sama sekali Karena 0 derajat 0 derajat Sebentar ya tak kasih tau 0 derajat sekarang Itu Oh 0 Jadi bukan minus bukan plus 0 ya Dan sangat-sangat banyak salju Dan jam segini udah gelap Padahal masih setengah sembilan Untuk musim panas itu kebalik ya Oke kita mau lihat Apa yang konser ada di belakang Dan juga Mau nyitip ke rumah-rumah Kalau saya nggak salah Sebelah sini Ada pohon Terus disana juga ada rumah kecil Dan ada Kalau orang Indonesia Di Teman Nurfalla Ada beberapa yang tahu Cucunya si Jetmaros adalah Senigurejka Yang membantu kakeknya Untuk persiapan semuanya Yang penting untuk merayakan tahun baru Dan biasanya Senigurejka itu pakai baju biru Dan Jetmaros pakai baju merah Bedanya dengan Santa Claus Kalau mantelnya Jetmaros itu panjang sekali Jadi sampai kakinya Dan dia juga bawa Semacam Yang pahas harusnya nyeposek Yang kayak Pak Gak tahu namanya Oke Jadi Jetmaros itu setelah biasanya bajunya panjang Terus dia pegang alatnya yang ajaib sedikit Bisa bikin semua kedinginan Bukan dia kasih hadiah Dan lampu-lampu Dan lampu-lampu Gak magicnya beda Dia kasih kedinginan Oke dan dari sini kita bisa juga lihat Kudanya yang sangat cantik Yang biasanya Saya gak tahu Saya ingat dari kecil Kalau didongin-dongin semuanya itu putih Kudanya Tiganya dan tiga-tiganya putih Gak tahu kenapa Dan juga Kereta luncur ya Itu bukan Gak ada rodanya Jadi dia biar Gampang Bisa lewati semua salju Ada alatnya kayak gini Nah menariknya juga Kalau kita biasa nonton film Hollywood ya Untuk Santa Claus dia itu bisa terbang Gimana-mana Kalau Santa Clausnya terbang Tapi Jetmaros dia gak terbang Keretanya Yang ini Dia itu di jalan ya Dia gak bisa terbang Karena kan Kudanya Padahal sangat keren Tapi biasa Kuda aja Jadi Dia itu di bawah Di jalan Mungkin gak takut jalan yang jelek ya Luar biasa Di sana kayaknya ada banyak makanan juga Dan minuman Dan kalau gak salah Setelah itu dari banyak daerah Jadi mereka dari beberapa daerah Rusia Datang ke sini Untuk pasar ini Untuk jual barangnya Ada madu Ada minuman hangat Ada pakaian hangat Seperti sarung kaki Atau sarung tangan Juga topi Yang buatan Yang benar-benar Bagus Coba kita juga lihat Apa yang dijual di sana Oke kita lanjut Oke kita lanjut jalan-jalan Di sini Di Bazar Tahun baru Dan ketemu Cucunya Yang namanya Sebenarnya sangat-sangat keren Dan anak-anak itu Mau foto-foto semua di sana Orang dewasa juga Saya lihat tadi Bawu foto Karena tahun baru di Rusia Itu sangat-sangat Pentingnya Buat keluarga Jadi Kalau misalnya Orang tinggal jauh dari kota Atau kemana Kan kita dapat Seperti 10 hari libur Mulai 29 malamnya Sampai tanggal 9 Januari Itu libur nasional Semua misirahat Jadi keren sekali Bisa datang ke Pulang Kampun ya Kayak mudik di Indonesia Di sini itu pada tahun baru Sangat luar biasa Dan karena kita tinggal di kota Sempitasburg yang sangat indah Dan banyak-banyak kacara di sini Ini sudah mulai datang Dari daerah mana-mana Sangat-sangat rame Sangat keren Dan orangnya Sangat suka Tempat-tempat yang ada di sini Dan kalau kita Kalau kebalik ya Misalnya Orang yang datang Mau main ke center Ke museum-museum Kita cari Yang kecil-kecil Kayak gini Lebih menarik Karena kan Gak begitu rame Luar biasa Sangat-sangat Saya yakin Kalau teman Nervalo Kesini Pasti antrian Untuk foto dengan Snegurka Chantik Badaran Selamat tinggal! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Super-super senang orangnya. Sangat ramah dan dia bilang tidak kedinginan karena tadi saya tanya semoga enggak kedinginan. Dia bilang, ya sama tahun baru. Wah luar biasa suasananya. Kan cewek-cowok dewasa tetap merasa seperti anak kecil pada tahun baru. Bentar lagi, ya. Mulukamu ada dua zilion, zelatai cip, natubitom, dnyom dan noci, kotaconi, sehkodit pasiti kerugom. Alexander Sergeyevich Pushkin ini kata-kata yang awal untuk dongeng yang sangat-sangat saya suka, Ruslan dan Ludmila. Nah, di sini kita bisa melihat pohon ek, ya, yang dari dongeng Pushkin dan juga ada kucing yang sangat luar biasa. kucing itu sesuai dongeng. Sangat indah dan dia bisa cerita dongeng-dongeng juga. Nah, ada yang belum baca, coba aja cari pasti ada terjemahan talbah di Indonesia. Dan anak-anak juga banyak yang mau foto di sana, jadi rame-rame gitu. Rasanya kayak di dongeng sebenarnya. padahal di sana nggak ada salah satu kata tentang tahun baru, tapi tetap pohonnya ada juga di sini. Jadi sekali lagi pohon ek dari Dongen Alexander Sergeyevich Pushkin. Saya tahu kalau orang Indonesia sangat suka juga main catur sama seperti di Rusia kan terkenal Kasparov. Dan di sini kita sering bisa melihat catur yang tinggi di luar, di taman biar semua bisa main. Kalau hari ini kita bisa melihat catur yang magical sekali yang dari Dongen-Dongen. Ini begatir yang dari Dongen Rusia. Juga ada ikan emas dari Dongen Alexander Sergeyevich. Dan juga ada kucing yang bisa baca. Keren sekali, luar biasa. Kurang tinggi ya kayaknya, tapi ya nggak apa-apa. Aman aja. Luar biasa caturnya. Kalau main ke sini bisa sambil main. Dan juga yang paling utama itu cantik-cantik. Oke, dan seperti kalian bisa melihat di sini jual juga gingerbread. Bahasa Rusya, prianya ada madu. Ada minuman, ada oleh-oleh. Keren sekali, banyak. Dan kita belum coba sebenarnya, tapi saya tahu biasanya madu itu paling laku pada musim dingin. Karena kita biasanya minum teh pakai madu. Bagus banget semuanya buatan tangan. Buatan kayak dari fun-fun yang lokal ya. Semuanya lokal, nggak ada import. Oke, kita mau lihat aja dulu. Ayo. Oh, ini sangat menarik. Coba lihat. Kalau ini dari miliki Noagret. Ada jamur kering. Bukan crispy ya. Jamur kering. Jamur kering. Jadi, ini contoh yang biasanya pada musim panas, orang petik-petik banyak jamur. Bikin mereka itu kering ya. Keringin semua jamur. Dan juga bisa dibuat di jar ya. Rebus, kasih garam, kasih rempah-rempah sedikit. Biasanya bawaan putih. Juga ada lada. Itu aja cukup untuk tahan beberapa bulan. Dan sekarang pada musim dingin bisa makan sama seperti segar. Rasanya enak sekali. Yang keriting. Kok keriting semua? Mie keriting ada di otakku. Kering bisa dimakan juga. Ini daging. Juga ada keju. Ya, bikin lapar. Nakal sedikit boleh nggak? Minuman hangat. Kalau ini agak menarik juga ada wafu-wafu. Ada minuman kayak Glyn Bain. Tapi non-alkohol. Semua karena eca rupa. Untuk anak kecil juga. Luar biasa kan? Terima kasih. Kita lanjut jalan. Kalian lanjut nonton. Pintu. Pintu. Kenapa ya? Karena memang di Rusia itu anak-anak dari kecil disuruh baca. Dan semua dongeng-dongeng ini terkenal. Dan anak-anak dan sampai dewasa semua baca. Dan sangat suka. Ini salah satu contoh dan salah satu bukti kalau Rusia itu negara yang sangat suka baca buku. Tidak. 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 Selamat tahun baru 2024 dari Rusia, St. Petersburg. Dari tim kami ke semua teman-teman Norvala. Dan semoga semua mimpi kalian jadinya tadi tahun depan. Terima kasih kalian telah menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya. Dan jangan lupa comment, like, dan subscribe.